Rumah Sultan terbaru, karya arsitek dari Deni Gondo. Ini dia Ehante at BSD City. Kluster Ehante Residen ini merupakan persembahan terbaru dari Sinar Mas Land BSD City berada di lokasi pusat CBD dari BSD City. Nah rumah mewah ini menjadi pusat sorotan rumah mewah terbaru ya karena desainnya yang sangat mewah. Nah dari depan kalian sudah melihat fasadnya ini mengusung konsep modern. Nah dengan aksen gold dan kayu-kayu sehingga menambah kemegahan dari rumah Ehante ini. Sekarang kita lihat satu persatu dari area depannya. Aku berada di tipe yang 10x22. Jadi dengan ukuran tanah 220 dan luas bangunannya 398 meter persegi. Nah saya berada di area karpot ya. Karpot ini bisa muat untuk satu mobil. Nah samping kirinya kalian masih bisa taruh motor, sepeda dan yang lain-lain. Nah yang menariknya juga di kanan kiri dari pilar ini sudah terdapat area penyimpanan untuk tempat sampah di sebelah kanan saya. Dan di sebelah kiri saya sudah ada kotak untuk box VLN sehingga jadi rapi ya tentunya. Dan kanopinya ini sudah standar seperti show unit ini. Sebelum kita masuk ke area dalam kalian lihat di area kiri saya ini terdapat satu pintu. Pintu ini untuk akses ke taman ya. Jadi rumah dengan rumah untuk tipe 10 ini ada di touchnya jadi tidak nempel dengan area tetangga. Nanti kita lihat dari dalam. Nah kita masuk lewat pintu utama rumah ini tentunya sudah spot home system ya. Pintunya sudah smart door lock dengan kamera di depannya. Kita masuk. Terima kasih. Nah begitu masuk kita langsung ketemu dengan area foyer. Ya jadi disini ada area foyer buat kalian terima tamu. Rumah tipe 10 ini adalah kesempurnaan dari rumah mewah ya. Jadi kalau kalian beli rumah tipe 10 x 22 pada umumnya. Bangunannya ini adalah bangunan model terbaru dengan layout yang mewah. Sekarang kita maju lagi. Nah di area kiri terdapat area powder room disini. Untuk tamu kalian bisa menggunakan toilet powder room ini. Powder roomnya sudah dilengkapi dengan area closet dan area wastafel terpisah di depannya. Dan ada satu akses pintu nih. Pintu ini adalah akses untuk ke area garasi. Sama seperti tipe 12 dan tipe lebar 18 di area sini sudah terdapat satu ruang keluarga pada lantai 1. Dan untuk lantainya sudah sama seperti show unit menggunakan marmer, marmer lokal ya untuk tipe yang lebar 10 ini. Kita maju lagi lihat area kamarnya. Nah ini kamar tidur pada lantai 1 ini. Kamar tidurnya tidak terlalu besar tapi muat untuk tempat tidur berukuran king size. Dan sebelah kiri kalian bisa manfaatkan sebagai meja ria seperti pada show unit. Dan dari depan tempat tidur ini sudah terdapat area jendela yang lebar. Jadi jendela ini langsung view-nya ke teras belakang ada area taman-taman ya. Dan di kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalamnya. Kita lihat ya. Ini adalah area mini walk-in closet ya. Saya sebut mini karena tidak terlalu besar. Sudah terdapat 4 pintu di sini. Nah kamar mandinya juga sudah standar seperti show unit. Sudah dilengkapi dengan area wastafel, area closet. Dan untuk shower-nya sudah double shower seperti pada rumah contoh. Nah untuk dinding maupun keramik lantai sudah sama seperti show unit. Dan kamar mandi ini tentunya sudah dilengkapi dengan jendela yang besar. Sehingga tidak bakal lembab dan sirkulasinya tetap baik. Nah di samping dari tempat tidur terdapat 1 pintu. Kita lihat pintu ini untuk akses ke area teras belakang. Jadi kalian bisa manfaatkan teras belakang ini menjadi kolam ikan ataupun taman seperti ini. Dan terdapat 1 akses tangga. Jadi tangga ini untuk menuju area teras pada lantai 2. Dan sisi kanannya kalian bisa ke area depan dari taman. Sisi kirinya yang tadi saya bilang ada pintu akses ke area depan. Ini ada 1 pintu untuk akses ke area servis. Di servis area sini sudah terdapat dapur kotor. Dan 1 tangga untuk ke akses dapur pada lantai 2. Di rumah ini sudah terdapat 1 lift juga seperti tipe 12 dan tipe 18. Liftnya juga dari sindler. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Nah, begitu kita naik langsung ketemu dengan area dining di depan. Area dining ini menggunakan meja yang berkapasitas 6 orang. Tapi kalian kalau mau pakai yang lebih gede 8 orang masih cukup banget ya. Dan saya suka banget nih lampunya menciptakan kesan yang sangat mewah di sini. Sekarang kita maju lagi. Di sisi sini terdapat area ruang keluarganya nih. Ruang keluarganya cukup luas ya. Jadi kalian bisa ngumpul-ngumpul di sini. Dan di samping dari kiri dan belakang dari ruang keluarga ini juga sudah dilengkapi dengan jendela yang lebar-lebar. Jadi rumah Echante ini kelebihannya adalah memiliki jendela yang lebar-lebar ya. Jadi sirkulasi dan cahaya alami sudah enak banget dari luar. Kita lihat dry kitchennya di sisi sebelah kanan. Ini adalah area untuk dry kitchen. Jadi kalian bisa jadikan ini sebagai ilustrasi untuk interiornya. Di belakang saya sudah terdapat kabinet. Pemilihan warna yang dipakai berwarna abu-abu gelap ya. Tentunya kompor dan cooker hoodnya sudah menggunakan merek Frankl. Nah pada tipe ini juga sudah dilengkapi dengan island seperti ini. Jadi kalian bisa ikuti model seperti show unit ini. Menggunakan sink yang cukup besar di sini. Nah sekarang kita lihat di sampingnya terdapat satu pintu akses untuk ke area dapur kotor. Ini adalah tempat untuk area dapur kotor. Jadi dapur kotor ini sudah standar kalian dapatkan. Kompornya dan cooker hoodnya dari Frankl. Sinknya juga dari Frankl. Namun kulkas ini belum didapatkan ya. Nanti kalian bisa lengkapi menggunakan kulkas sendiri. Nah di sebelah kirinya juga sudah terdapat area storage di sini. Jadi untuk tempat penyimpanan area gudang kalian. Ini adalah tangga yang saya sebutkan. Tadi dari bawah akses tangganya bisa langsung ke area dapur kotor di lantai 2 ini. Nah sebelum kita ke lantai 3. Di lantai ini juga terdapat satu area yang bisa kalian gunakan untuk tempat tidur. Nah ini areanya ya. Jadi kalau pada show unit area ini menjadi tempat untuk ngumpul atau tempat kerja. Atau kalian kalau mau anaknya zoom online bisa menggunakan ruangan ini juga. Dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Kamar mandinya sudah dilengkapi dengan area wastafel dan area closet dan area shower di kamar mandi ini. Seperti toilet-toilet pada kamar sebelumnya. Di sisi kirinya nih terdapat jendela. Jendela ini merupakan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah aku udah sampai nih di lantai 3. Jadi di lantai 3 ini terdapat 3 kamar tidur ya. Kita lihat yuk kamar tidur yang pertama. Nah ini merupakan kamar tidur master bedroomnya. Kamar tidurnya menurut saya lumayan luas. Sudah bisa dimuatkan tempat tidur yang berukuran king size. Nah di sisi kirinya juga seperti kamar tidur yang lainnya ya. Jadi jendelanya sudah lebar-lebar banget. Nah pada sisi kiri nih kalian bisa ganti sofa ini menjadi kursi pijat. Jadi kalian bisa menikmati sambil santai-santai di kamar. Kita lihat area walk-in closetnya. Nah di kiri saya nih sedapat meja rias yang cukup lebar ya. Jadi untuk para ibu-ibu nih pasti kalian seneng banget punya meja rias ini. Karena kalian bisa taruh skincare maupun peralatan makeup kalian disini. Nah di depan saya ini terdapat area walk-in closet nih. Walk-in closetnya tidak sebesar de tipe yang 12. Tapi menurut saya cukup lebar. Karena pintu-pintu dari lemarinya sudah banyak banget. Tentunya penyimpanan dari peralatan maupun perlekapan teman-teman pastinya udah cukup banget. Dan kamar mandinya sudah dilengkapi juga untuk tempat tidur utama ini. Sudah dilengkapi dengan area wastafel, area closet, dan tentunya ada batapnya nih di kamar mandi ini. Batapnya juga dari Kohler. Jendelanya ini lebar banget. Jadi kalau sambil berendam kalian tetap bisa melihat ke area luar menikmati hidup ya. Enak banget nih. Tiap railing dari tangga ini sudah menggunakan railing dari stainless besi. Dilapisi dengan grass tempered seperti pada show unit. Nah dan di sisi kanan ini sudah terdapat satu space nih. Jadi space ini bisa kalian manfaatkan sebagai ruang kumpul keluarga antara orang tua dengan anak-anak ya di sini. Nah sekarang kita lihat kamar tidur anaknya. Ini kamar tidur anak di lantai 3 ini ya. Seperti kalian lihat aduh ini desainnya lucu banget ya. Kalau anak kalian tidur di sini pasti bakal betah banget gak bakal mau keluar kamar. Nah kamar tidurnya menurut saya space-nya cukup. Tidak terlalu luas, tidak terlalu kecil. Bisa menggunakan tempat tidur yang berukuran single seperti ini. Lalu di sisi kanannya sudah dilengkapi dengan area lemari seperti ini. Jadi bisa kalian manfaatkan seperti ini ya. Jadi kamar mandinya juga seperti yang kamar mandi sebelumnya. Sudah dilengkapi dengan area wastafel, area closet, dan area showernya semua sudah double shower. Dan jendelanya ini panjang banget dan lebar banget. Jadi kamar mandinya tidak akan lembab nih. Nah ini kamar tidur anak kedua di lantai 3 ini ya. Jadi kamar tidur ini lebih besar luasnya daripada kamar tidur yang sebelumnya. Kalian bisa meletakkan tempat tidur yang berukuran double di sini. Lalu depannya kalian sudah bisa kasih TV. Jarak pandangnya menurut saya masih cukup ya. Jadi tidak terlalu dekat. Lalu di sisi kirinya tetap terdapat jendela yang lebar. Jadi seluruh temboknya itu adalah jendela. Sehingga cahaya dan sirkulasi dari luar yang kita butuhkan saat ini bisa kalian dapatkan alami dari luar. Lalu sisi kanan kalian bisa manfaatkan menjadi lemari seperti pada show unit ini. Dan kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Kita lihat yuk. Sudah ada area shower dan sudah ada area wastafel. Yang paling menarik adalah dari kamar mandi ini adalah memiliki jendela yang lebar. Bisa kalian lihat view ke depan untuk sirkulasinya gak bakal lembab untuk kamar mandi. Dan untuk pemandangannya bisa kalian nikmati juga dari kamar mandi ini. Nah rumah Ehante Residen ini ditawarkan dengan harga mulai dari 10 miliaran. Dengan berbagai macam cara bayar. Tentunya untuk harga perdana kalian bakal mendapatkan promo menarik melalui violin. Jangan lupa kalau kalian mau survei ke show unit ini. Dan kalian mau tanya-tanya info detail tentang promonya dan harganya. Silahkan hubungi violin di nomor yang tertera di bawah ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye. Terima kasih. Terima kasih.